Hai kofren, disini diceritakan ibu menimbang bahan untuk membuat kue sesuai dengan resep. Bahan kue tersebut antara lain terdiri atas 1 per 5 kg telur, kemudian 0,3 kg mentega, dan 1 per 8 kg tepung terigu. Bahan manakah yang paling berat digunakan oleh ibu? Untuk ini kita bisa merubah ke dalam bentuk desimal, 1 kg dari telur ini kalau kita jadikan untuk ke desimal berarti ini kita kalikan dengan 2 per 2, ini menjadi 2 per 10. 2 per 10 berarti ini menjadi 0,2, berarti 1 per 5 kg berarti 0,2 kg telur. Kemudian kita sudah memiliki 0,3 kg untuk mentega, dan disini untuk 1 per 8 kg dari tepung. 1 per 8 kg dari tepung untuk menjadikan desimal, maka 8 dikalikan dengan 125, maka ini kita kalikan 125 per 125, maka kita dapatkan 125 per 8 kali 125, ini berarti 1000. Berarti kita dapatkan 125 per 1000, kalau jadikan desimal berarti 0,125 kg tepung. Nah, dari sini kita bisa tentukan yang paling berat berarti desimalnya yang paling besar. Di sini 0,2, di sini 0,3, di sini 0,125. Jika kita urutkan dari paling kecil berarti 0,1, berarti 0,125. Berikutnya adalah 0,2, berikutnya adalah 0,3, berarti yang paling besar di sini berarti 0,3. Berarti bahan yang paling berat digunakan oleh ibu adalah mentega. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.